Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Nizar Hilmi, Head of Education dari Global Capital Invest Tama Berjangka atau GK Invest. Sebelum masuk ke materi webinar, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa GK Invest adalah pialang berjangka yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komuniti atau Bapak Bukti dan merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Juga merupakan anggota dari Bursa Komunitas dan Derivative Indonesia atau BKDI dan Keliring Berjangka Indonesia atau KBI. Tema webinar kali ini adalah Kalidoskop 2018 dan Outlook 2019. Dalam webinar hari ini, kita akan mereview peristiwa dan event penting yang menggerakkan pasar keuangan selama tahun ini. Dan kita juga akan menyorot pergerakan beberapa instrumen keuangan. Sepanjang tahun ini, begitu banyak peristiwa yang menggerakkan pasar keuangan dunia, seperti Brexit dan perang dagang. Dalam webinar ini, kita akan mengulas peristiwa besar yang mulai dari Januari sampai Desember. Selanjutnya, kita akan membahas Outlook 2019, yaitu bagaimana prospek pasar di tahun depan. Pergerakan pasar keuangan dunia cukup struktif sepanjang tahun ini, dengan beberapa sempat menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun. Namun, kemudian mengalami kejatuhan yang tajam. Sepanjang tahun ini, dolar menjadi mata uang yang mendominasi pasar, didukung oleh serangkaian faktor termasuk kenaikan suku modifat. Tapi karena penguatan dolar itu, banyak instrumen keuangan yang berjatuhan, termasuk mata uang major lainnya. Saham global sempat mencapai rekor, namun akhirnya bertumbangan memasuki akhir tahun. Kita mulai dari Januari. Di awal tahun 2018, pasar disibukkan oleh isu shutdown. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya secara resmi berhenti operasi setelah Senat gagal meloloskan anggaran. Rancangan untuk membiayai pemerintah secara sementara sampai 16 Februari 2018 tidak mendapat voting cukup. Karena Republik dan Demokrat gagal sepakat soal isu migrasi. Sejak tahun 1997 sampai 2018, pemerintah Amerika Serikat sudah shutdown sebanyak 18 kali. Sepanjang Januari, karena isu shutdown, dolar mencatat kelemahan selama 5 minggu. Dolar juga tertekan karena ekspetasi pertumbuhan global akan melebihi Amerika Serikat dan bank sentral lain akan menyusul the Fed dalam menyesuaikan kebijakan mortal. Di awal 2018, dolar bisa dikatakan dalam kondisi bearish dengan sempat menyentuh level terendah sejak 2012. Sementara saham Asia berhasil mencetak rekor baru di tengah optimisme mengenai prospect ekonomi global dan kinerja korporasi. Kemudian, Wall Street terus terlihat bullish, di mana indeks Dow Jones berhasil menembus level Rp26.000. Sedangkan harga emas menyentuh level Rp1.365 per troy ounce, yang merupakan level tertinggi dalam 19 bulan saat itu. Kemudian, pada Februari, the Fed mempertahankan suku bunga di 1,5 persen. Namun, mengindikasikan tekanan inflasi bakal naik tahun ini dan mencapai target 2 persen. Sang ketua saat itu, Janet Yellen bersikap optimis mengenai ekonomi dan menyebut. Kondisi lapangan kerja, investasi, dan pembelanjaan tetap solid. Ini merupakan rapat terakhirnya karena ia diganti oleh Jerome Powell. Kemudian, sepanjang Februari, serangkaian indikator menunjukkan kinerja ekonomi Amerika terus membaik. Lapangan kerja tumbuh Rp200.000. Aktivitas sektor jasa Amerika mencatat pertumbuhan terpesat dalam satu dekade. Pertumbuhan upah mencapai tingkat tertinggi dalam 8 tahun. Kemudian, di sepanjang Februari, Euro itu menyentuh level tertinggi dalam 3 tahun terakhir di tengah prospek pengurangan stimulus oleh ECB. Dolar mulai rebound setelah terpuruk ke level terendah dalam 3 tahun akibat sentimen negatif terhadap kebijakan pemimpinan Trump. Serangkaian data ekonomi Amerika Serikat berhasil mengangkat dolar. Greenback juga terangkat setelah Kongres dan Presiden Trump menyetujui RAPBN. Saham global mulai mengalami fiskolatilitas dengan terkoreksi signifikan setelah mencatat penguatan dari 2017 sampai awal 2018. Maret Pada Maret, Budung Putih mengumumkan rencana memperlakukan tarif pada impor baja dan aluminium. Disinilah yang menjadi cikabakal perang dagang antara Amerika dan China. Presiden Trump mengumumkan akan memperlakukan tarif 25% pada baja impor dan 10% pada aluminium impor. Di bulan yang sama, Presiden ICB Mario Draghi mengindikasikan belum ada rencana penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat. Ia menegaskan pihaknya masih perlu bukti yang kuat yang menunjukkan inflasi menuju arah yang tepat sebelum mengambil pindakan. Sementara di Amerika, data ekonomi terus menunjukkan angka yang bagus. Di mana pertumbuhan lapangan kerja mencapai 300 ribu sepanjang Februari. Kemudian, pada Maret juga, di akhir Maret itu, pada dalam rapat pertama yang dipimpin oleh Ketua Baru Jerome Powell, The Fed mengumumkan proyeksi kenaikan suku bunga sampai 3,4% pada 2020. Perubahan kepemimpinan di The Fed ternyata memberi haluan baru. Powell memberi sinyal akan kenaikan suku bunga beberapa kali tahun ini dan tahun depan. Sepanjang Maret, isu-isu global lainnya adalah dolar masih dibayangi oleh isu tarif yang membuat pasar semakin resah dengan ancaman perangdagan. Namun, data ekonomi Amerika yang bagus dan pernyataan hokis dari Powell mulai menahan kejatuhannya. Sedangkan saham global terkena imbas pengumuman tarif produk impor Cina yang diunjukkan oleh gedung putih. Investor risau Cina akan membalas dengan memperlakukan tarif pada produk Amerika. Emas menjadi safe haven dengan kembali berhasil meraih 13 level 1.365 per troy ounce. Namun, harga memasuki periode konsolidasi. Karena sejak Januari, harga terus bergerak dalam range 13.50 sampai 13.65. Pada bulan April, para pejabat The Fed mulai melontarkan pernyataannya hokis dengan membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan. Hal itu mendorong yield obligasi Amerika naik ke atas 3%. Beberapa pejabat The Fed menyampaikan pernyataan yang menegaskan proses normalisasi kebijakan moneter masih berjalan. The Fed memang mempoyesikan suku bunga bisa naik dua kali lagi tahun ini. Tapi, ekspektasi inflasi menimbulkan pemikiran kenaikan bisa datang lebih cepat. Sedangkan ICB menunda pengurangan stimulus moneter dengan alasan inflasi belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang menyakinkan. ICB belum menyampaikan sinyal yang jelas terkait apa yang akan dilakukan selanjutnya. Awalnya, pasar berharap pengurangan stimulus atau tapering diumumkan pada Maret. Namun, pada rapat bulan itu, ICB ternyata tidak mengumumkannya. Spekulasi menyebutkan para anggota Dewan ingin menunggu sampai Juli untuk mengumumkannya. Isu global lain pada April adalah dolar menguat terhadap major currency. Dibantu oleh kenaikan yield publikasi Amerika menyusul data ekonomi Amerika yang bagus-bagus. Penguatan dolar juga didukung oleh pernyataan hawkis dari beberapa pejabat kepet, termasuk setang ketua Jerome Powell. Di saat yang sama, harga emas semakin sulit menjaga konsolidasinya di tengah penguatan dolar yang didukung oleh kenaikan yield obligasi Amerika dan prospek kenaikan suku monofet. Kemudian, euro mulai melepas tren penguatannya setelah pasar kecewa dengan ICB yang tidak mengumumkan pengurangan stimulus. Selanjutnya, pada bulan Mei, Ketua David Jerome Powell memberi sinyal kuat mengenai kenaikan suku bunga lanjutan. Sembari menyampaikan pernyataan yang optimis soal ekonomi Amerika, Powell kembali menegaskan proses normalisasi kebijakan terus berjalan dengan kenaikan suku bunga secara bertahap. Yield obligasi Amerika tenor 10 tahun naik kembali ke 3 persen, sedangkan tenor 2 tahun naik ke level 2,54 persen atau level tertinggi sejak 2008. Inilah faktor yang menjaga minat pasar terhadap dolar. Pada bulan yang pertama, gejolak politik di Italia menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Kemenangan partai populis menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan Italia dalam Uni Eropa. Meski sering waktu partai-partai tersebut menegaskan tidak akan keluar dari Uni Eropa atau zona Euro, ketidakpastian sempat menekan mata uang tersebut dan bursa saham Eropa. Isu global lain yang terjadi pada bulan Mei, antara lain Euro jatuh ke level terendah dalam 7 bulan, di tengah ketidakpastian politik di Italia. Euro juga jatuh di tengah penguatan dolar yang didukung oleh kenaikan yield dan data ekonomi Amerika. Dolar semakin memuat berkat data ekonomi Amerika dan tingginya yield publikasi Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, data ekonomi terus menunjukkan angka yang memuaskan dan mendukung prospek kenaikan suku bunga. Prospek berlanjutnya kenaikan suku bunga The Fed mengurangi minat pada emas. Oleh karena itu, pamor emas sebagai safe haven juga merosot, mulai tersisih oleh dolar. Kemudian, selanjutnya di bulan Juni, FOMC menaikkan suku bunga ke 2%. Dan dalam dot plot terbarunya, The Fed memproyeksikan kenaikan 4 kali tahun ini. Naik dari sebelumnya 3 kali. Tidak sampai di sana, The Fed juga menaikkan proyeksi PDB dan intasi tahun ini. Di sisi lain, Presiden ECB Mario Draghi menyampaikan pernyataan yang dokis. Meski optimis target intasi tercapai, ECB masih melihat adanya ketidakpastian ekonomi global yang mengintai. Sedangkan BOE, di mana sang gubernanya Mark Carney mulai menyampaikan peringatan terkait Brexit. Menurutnya, semua pihak yang terlibat negosiasi harus bersiap dengan kemungkinan hard Brexit. Di mana Uni Eropa dan Inggris tidak mencapai kesepakatan. Jadi, pada bulan ini, di saat FOMC atau The Fed semakin optimis dan semakin hokis, bangsa yang terlainnya justru semakin dovis. Oleh karena itu, pada bulan Juni, dolar terus mencatat penguatan. Panjang kuartal kedua, dolar mencatat penguatan sebesar 5%. Ini adalah performa kuartal terbaiknya sejak 2016. Di saat yang sama, sterling melemah ke level terendah dalam 8 bulan. Hal ini terjadi karena sepasar semakin risau dengan kurangnya progres dalam Brexit. Kemudian, berlanjut pada bulan Juli, PDB Amerika selama kuarta kedua itu tumbuh 4,1%. Sedikit di bawah proyeksi 4,2%. Tapi, angka tersebut jauh di atas kirir jawab kuarta pertama yang hanya 2,2%. Angka kuarta kedua tersebut juga merupakan yang terbaik dalam 4 tahun. Ketua The Fed, Jerome Powell, menyampaikan pernyataan yang optimis mengenai ekonomi Amerika, meski di tengah perang dagang. Dalam kesaksian dihadapan kongres, Powell mengatakan ekonomi Amerika bisa menerima kenaikan suku bunga dan cara terbaik melangkah ke depan adalah dengan menaikan rate secara bertahap yang selaras dengan kekembangan ekonomi. Jadi, sampai pertengahan tahun, itu ternyata The Fed semakin hokis. Oleh karena itu, Pasar semakin melihat bahwa The Fed itu semakin memberi sinyal yang kuat akan kenaikan suku bunga. Di sinilah Pasar melihat bahwa beda dengan awal tahun, justru di mana dipikirakan The Fed tidak akan menaikan suku bunga sebanyak ini, tapi ternyata di pertengahan tahun itu Pasar melihat bahwa oh, ternyata The Fed semakin hokis. Di sisi lain, bangsa yang terlain justru sebaliknya. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan dolar begitu bunga sepanjang tahun ini. Pada bulan Juli, isu global lainnya adalah harga emas jatuh lagi dengan menyentuh level terendah di tahun 2018. Hal ini terjadi karena penguatan dolar. Harga emas menyentuh level 1.236, yang juga merupakan level terendah sejak Desember 2017. Kemudian, pada bulan Agustus, BOE menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point ke 0,75%. Namun, sang gubernur Markkani mengatakan Brexit membebani investasi dan semakin banyak bisnis yang rusah dengan Brexit. Krisis mata uang melanda beberapa negara emerging markets. Apresiasi dolar ternyata menyebabkan beberapa negara mengalami gejolak. Kenaikan suku bunga depet dan perang dagang meluluh nantahkan banyak mata uang. Mata uang negara-negara yang terkena kenaikan tarif Amerika seperti Yuan, China itu merosot sejarah. Namun, efek perang dagang ternyata tidak sampai di sana. Mata uang emerging markets juga terkena dampaknya. Muncul keresahan di pasar perang dagang akan berimplikasi luas pada ekonomi negara berkembang, seperti di Asia. Salah satu yang paling kena dampaknya adalah Turki, di mana mata uangnya lira anjok 60%. Isu global lainnya yang terjadi pada Agustus adalah harga emas terpuruk ke level terendah dalam 20 bulan di level 1.160 per troyon. Hal ini terjadi karena penguatan dolar yang didukung oleh perang dagang dan prospek kenaikan yield dan suku bunga Amerika. Harga emas mencatat penurunan untuk 5 minggu berturut-turut. Masih ditekan oleh penguatan dolar dan resulnya permintaan. Kenaikan suku bunga depet membuat permintaan investasi pada emas terus berosot. Sebagai aset bernon bunga, farmor emas sebagai alternatif investasi pudar karena investor lebih tertarik dengan aset Amerika yang kini memiliki bunga tertinggi di negara maju. Dolar melanjutkan penguatannya dengan meraih level tertinggi dalam 14 bulan di saat kepanikan pasar mengenai krisis Turki memicu peralihan dana ke safe haven. Bursa saham global bertumbangan karena keresahan mengenai dampak krisis finansial Turki. Berawal dari konflik diplomatik dengan Amerika Serikat meluas menjadi krisis batawa. Fundamental domestik yang rapuh juga menjadi faktor penyebab. Kemudian, selanjutnya pada bulan September, The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point ke level 2,25% dan menaikkan proyeksi ekonominya. The Fed tidak hanya menaikkan suku bunganya, tapi berencana menaikannya lagi beberapa kali lagi, termasuk pada Desember. The Fed juga memproyeksikan kenaikan tiga kali tahun depan. Pada akhir September, terjadi perselisihan antara Italia dan Uni Eropa terkait RAPBN. Pemerintah Italia ingin menambah debitit untuk memenuhi janji kampanye, peningkatan belanja, dan penurunan pajak. Tapi dengan utang yang sudah mencapai 130% PDB, Italia bermasalah dengan Uni Eropa. Hal ini karena Uni Eropa memandang rancangan anggarannya tidak sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Italia berencana menarikkan defisit 2,4% PDB untuk tiga tahun ke depan. Rencana itu langsung ditolak oleh Uni Eropa. Pada September, isu global lainnya yang terjadi pada bulan tersebut adalah dolar masih menjaga trade penguatannya karena prospek kenaikan suku bunga depet dan data yang menegaskan semakin solidnya ekonomi Amerika. Kemudian di Eropa, perselisihan antara Uni Eropa dan Italia menjadi faktor yang menekan euro. kemudian pada Oktober, Uni Eropa dan Inggris semakin dekat dengan kompromi mengenai masalah perbatasan Irlandia. Kedua belah pihak sedang mengupayakan penyederhanaan perbatasan antara Irlandia yang menjadi bagian Uni Eropa dan Irlandia Utara yang merupakan wilayah Inggris Raya. Kemudian Presiden ICB Mario Draghi menegaskan program pembelian publikasi berakhir pada Desember. Namun, ia juga memperingatkan masih banyaknya ketidakpastian seperti perang dagang, Brexit, dan masalah Italia. Menurutnya, persoalan Italia juga menjadi sumber ketidakpastian ketidakpastian setara Brexit dan perang dagang. Juga terjadi pada Oktober, harga minyak menyentuh level tertinggi dalam 4 tahun. Di awal bulan karena kekhawatiran mengenai sanksi Amerika atas iran yang berpotensi mengganggu pasokan global. Harga minyak mencapai level 36 dolar per barang. Namun, akhirnya harga merosot sepanjang bulan Oktober. Dolar melaju di tengah serangkaian berita negatif yang semakin mengangkat pavornya sebagai safe haven. Dolar meraih penguatan karena kejatuhan euro dan pound menyusul gejolak politik di Inggris dan Eropa. Sedangkan euro terus melemah karena serangkaian faktor termasuk masalah anggaran Italia. Memasuki November. Pasar berekspektasi tinggi akan adanya kesepakatan Brexit. Baik Uni Eropa dan Inggris optimis. Deal bisa dicapai pada bulan tersebut. Sayangnya, Perdana Menteri Theresa May gagal memfinalisasi deal karena masih adanya perdebatan dalam Parlemen Inggris dan dalam Kabinet. Jadi pada awal November itu muncul prospek adanya deal dan baik Uni Eropa dan Inggris saat itu optimis bahwa deal bisa dicapai. Namun akhirnya, nyatanya tidak ada deal. Kemudian, kamar dagang Inggris mengatakan ketidakpastian Brexit dan kondisi finansial konsumen dan bisnis yang ketekan akan berdampak pada aktivitas ekonomi di kuartal-kuartal mendatang. Nah, karena ketidakpastian itu karena hal itu akhirnya sterling semakin melemah. Di akhir bulan, Amerika Serikat dan Cina sepakat melaksanakan gencatan senjata dalam Perang Dagang. Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk menunda tarikh baru selama 90 hari ke depan sembari negosiasi kesepakatan dagang. Jadi, di akhir bulan November, itu Amerika dan Cina sepakat untuk melakukan gencatan senjata. selama periode 90 hari itu, kedua negara akan berusaha mencari atau berkompromi terkait arah dagang dan juga untuk mengakhiri senketa dagang selama ini yang menjadi faktor pemicu gejorak di pasar keuangan. Kemudian, Italia masih bersilisih dengan Uni Eropa terkait target defisit dalam RAPBN 2019. Dengan utang yang sudah mencapai 130% PDB, yaitu terbesar kedua di Eropa setelah Yunani, Italia memang diharuskan menjalankan program penghematan dalam rangka menyehatkan kondisi finansialnya, sorry, kondisi fiskalnya yang carut-marut. Jadi, di bulan November ini banyak hal yang terjadi. Pada awalnya, di awal November itu pasar sempat optimis, sempat mendapat sentimen positif. Karena apa? Karena saat itu muncul deal, muncul prospek di mana Uni Eropa dan Inggris bisa mencapai kesepakatan terkait negosiasi Brexit. Namun, nyatanya di pertengahan sampai pertengahan November hal itu tidak terjadi karena masalah dari dalam Parlemen Inggris. Nah, ini membuat pasar kecewa. Bisa yang sama, kemudian Italia itu masih bersilisih dengan Uni Eropa. Uni Eropa bersegas bahwa Italia tidak bisa, tidak boleh menetapkan target deficit yang terlalu besar karena kondisi fiskalnya sudah kurang bagus. Di sini, Italia masih kekeh ya untuk menjalankan target deficit yang sudah dirancangnya. Nah, ini menimbulkan gejolak di pasar keuangan Eropa. kemudian, isu-isu lain yang terjadi sepanjang November adalah dolar masih menjaga trend penguatannya terhadap menjadi kerensi karena faktor safe haven di tengah keresahan pasar mengenai perang dagang, Brexit, dan isu perlambatan ekonomi global. Euro jatuh ke level terendah dalam 18 bulan karena dampak ketidakpastian global dan kisuh anggaran antara Italia dan Uni Eropa. Sementara itu, saham global terus merosok karena keresahan di pasar mengenai perang dagang dan perlambatan global. harga minyak terus anggilok karena ternyata Amerika tetap mengizinkan negara importer beli minyak dari Iran meski menetapkan sanksi pada Teheran. Sanksi ternyata tidak seburuk yang ditakutkan. Namun, banyak produsen yang terlanjur menggenjot produksi untuk mengantisipasi sanksi tersebut. alhasil pasokan global menjadi berlimpah atau oversupply. Jadi, harga minyak semakin berosok karena fakta ternyata Amerika justru tidak menerapkan sanksi yang terlalu berat. Sebelum November Amerika sudah sounding bakal menerapkan sanksi pada Iran. Nah, beberapa bulan sebelumnya itu pasal sudah resah terutama pasar minyak yang resah bahwa sanksi terhadap Iran itu dapat mengurangi pasokan global. Nah, alhasil saat itu demi mengantisipasi ketatnya pasokan global banyak beberapa atau beberapa produsen itu justru menambah produksi. Namun, ternyata Amerika tetap mengizinkan negara-negara konsumen untuk tetap bisa beli minyak dari Iran. Akhirnya apa yang terjadi adalah pasokan global itu menjadi terlalu banyak. Nah, inilah yang membuat harga minyak merosot tajam sepanjang November. Kemudian, mata uang euro itu semakin merosot ya dengan jatuh ke level terhadap dalam 18 bulan. Karena banyaknya isu-isu negatif. Selain dari selain dari masalah anggaran itali, pasar resah karena isu perlambatan global, brexit, perang dagang, yang akhirnya membuat pelaku pasar itu beralih atau mencari safe haven. Dan saat itu yang menjadi safe haven adalah dolar, bukan emas. Kenapa dolar bisa menjadi safe haven? Karena dolar didukung oleh prospek kenaikan suku bunga dekat atau suku bunga yang tinggi. Di saat bank sentral lain masih menerapkan bunga rendah, dekat sudah menerapkan suku bunga yang bersai atau menarik. Bahkan suku bunga dekat itu berbakat suku bunga tertinggi di antara negara maju. Alhasil dolar menjaga pamornya sebagai safe haven. Kemudian di saat yang sama saham global terus merosot karena serangkaian itu isu negatif-negatif tersebut ya, itu dia terjadi peralihan dana. Peralihan dana dari saham atau mata uang mata uang mengimaging market atau meja lainnya ke dolar. Kemudian di akhir tahun atau pada Desember the Fed menaikkan suku bunganya untuk keempat kalinya tahun ini menjadi 21%. Tapi the Fed mengucapkan kenaikan suku bunga kemungkinan lebih sedikit tahun depan. The Fed memproyeksikan suku bunga hanya bisa naik dua kali pada 2016. Turun dari proyeksi sebelumnya yang tiga kali. Jadi dalam rapat terakhirnya tahun ini The Fed sesuai prediksi itu menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%. Tapi ternyata The Fed itu tidak se-haukis yang diharapkan. Kemudian sang ketuanya Jerome Powell juga menyampaikan pernyataan yang tidak hokis. Bahkan agak cenderung dovis. Dimana dia juga menyinggung masalah perlambatan global. Kemudian juga kalau The Fed juga menurunkan atau memangkas proyeksi PDB dan inflasi Amerika. Meski berdemikian apa yang disampaikan The Fed itu ternyata tidak seburuk perkiraan juga. Jadi pada saat itu The Fed itu memproyeksikan suku bunga naik 2 kali tahun depan. Meski turun dari proyeksi sebelumnya 3 kali tapi ternyata tidak seburuk yang diperkirakan sebagian pengawat sebagian kalangan dimana mereka mempriorisikan turun jadi 1 kali. namun bagaimanapun apa yang dilakukan The Fed ini menjadi indikasi bahwa kemungkinan ke depannya ini The Fed mungkin tidak sehauh sebelum-sebelumnya. Nah ini bisa menjadi faktor yang bisa melemahkan dolar di tahun depan. Kemudian kita beralih ke isu perandagang ya. Pada Desember meski Amerika dan Cina mencanakan gejata-senjata pasar skeptis kedua negara bisa menyelesaikan sekitar dagang dalam 90 hari. Jadi meski ada kesepakatan ternyata pasar belum melihat kesepakatan itu bisa menjaga gitu menjaga ini ya menjaga atau membahas bisa menghasilkan kesepakatan dalam waktu dekat. Pasalnya ternyata Presiden Trump tetap melancarkan ancaman-ancaman bahwa kalau kalau misalkan tidak ada deal dalam 60 hari maka pihaknya akan menaikkan tarif pada produk-produk impor dari Cina. Namun sering waktu memang ada upaya-upaya untuk berarah sana ya untuk ada upaya dialog ya namun itu belum mengurangi keraguan pasar atau skeptisme di pasar bahwa sengketa dagang bisa diselesaikan dalam waktu 90 hari. Kemudian di saat yang sama itu ECB secara resmi mengakhiri program pembelian obligasinya. Dalam rapat terakhirnya di tahun 2018 Sang Presiden Mario Draghi mengungkapkan masih adanya ketidakpastian baik dari sisi eksternal maupun internal. Oleh karena itu pihaknya masih perlu memantau perkembangan dan memandang kebijakan akomodatif masih dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga masih jauh. Jadi meski ECB mengakhiri program pembelian obligasinya tapi ada indikasi sepertinya ECB itu belum berencana untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi artinya berakhir dan stimulus ini tidak serta-merta ECB akan langsung beranjak pada pengatatan. Nah ini membuat pasar terhadap kecewa juga ya dengan sikap ECB ini ya. Kemudian di Inggris Perdana Menteri Theresa May menunda voting di parlemen untuk memutuskan drap kesepakatan Brexit. Voting yang seharusnya dikelar pada Desember tersebut ditunda oleh Theresa May karena alasan semakin jelas banyak yang menolak dan dia akan kalah. Voting di parlemen akhirnya ditetapkan pada Januari nanti. Jadi artinya apa? Artinya sampai akhir Desember ini sepertinya deal tidak akan kelihatan. Kesepakatan Brexit itu hampir mustahil bakal terwujud sampai akhir tahun ini. Jadi pada rasanya draft kesepakatan yang sudah disetujui antara Uni Eropa dengan pemerintah Inggris ternyata belum bisa diterima oleh Parlemen Inggris. Namun di sisi lain pihak Uni Eropa menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi renegosiasi. Jadi akhirnya sekarang bola sudah berada di pihak Inggris. Namun karena tidak ada kepastian pihak Inggris akan menjutujuinya pasar melihat bahwa deal semakin terlihat tidak pasti. nah kemudian memasuki akhir tahun Teresa May sedang mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi mode Brexit. Pihak Uni Eropa pun juga sedang bersiap menghadapi worst case scenario. Kemudian di Eropa juga Italia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa terkait target defisit. Roma akhirnya memangkas target defisit 2019 menjadi 2,04% dari sebelumnya 2,4%. Namun kesepakatan dengan kondisi Eropa itu akan harus melalui pembahasan Menteri Zona Euro di awal tahun depan. Kemudian di Amerika isu shutdown muncul kembali. Isu shutdown yang menjadi penyebab gejolak pasar di awal tahun kembali muncul di akhir tahun. Shutdown menjadi isu yang membuka dan menutup tahun ini. Pemerintah Amerika Serikat ditutup atau berhenti operasi sementara setelah Presiden Trump menolak draft anggaran yang disedi oleh Senat. Kemudian shutdown diperkirakan berlangsung sampai Januari 2019. Isu global lainnya yang terjadi pada Desember antara lain Pound Sterling terjung ke level terendah dalam 20 bulan karena ketidakpastian Brexit. Oleh karena itu sebagian besar analis sepakat bahwa setiap penguatan Sterling hanya sementara dan trend masih beris selama negosiasi Brexit masih berjalan alot. Trend Pound Sterling kemungkinan hanya bisa berubah bila deal konkret tercapai. Jadi karena tertundanya kesepakatan akhirnya Pound Sterling jatuh ke level teredak dalam hampir 2 tahun. Ini karena pasar kecewa. Awalnya berekspektasi bahwa akan ada deal. Namun ternyata deal tidak kunjung datang sampai Desember. Nah terkatung-katungnya kesepakatan ini ini membuat area pasar bersentimen negatif semakin negatif terhadap postering. Kemungkinan deal itu hampir dipastikan tidak akan tercapai pada Desember. Dan pembahasan di Parlamen Inggris baru akan terjadi pada 14 Januari nanti. Dengan waktu yang kurang dari 90 hari waktu semakin menipis. Dan pasar sejauh ini semakin resah dengan potensi atau ancaman hard Brexit. Dan sampai ada titik terang menaik Brexit trend Poundstering sepertinya masih dari. Kemudian dolar menyentuh level tertinggi dalam 19 bulan ditengah keresahan mengenai ekonomi dan politik yang mengangkat pamornya sebagai safety. Namun dolar terkoreksi setelah the Fed memproyeksikan kenaikan suku bunga yang lebih sedikit tahun depan. Jadi di awal bulan itu dolar sempat menitul level tertinggi dalam 19 bulan. Tapi di pertelangan bulan ada terjadi koreksi setelah the Fed ternyata memproyeksikan suku bunga kemungkinan itu kenaikan suku bunga yaitu kemungkinan tidak sebanyak tahun ini. Sepanjang 2018 indeks dolar menguat sebesar 5%. Sedangkan untuk euro selama 2018 itu euro melemah sebesar 6,5%. Namun sejak November itu ada upaya pemulihan. Di akhir tahun ini euro berkonsolidasi di kisaran 1,1300 sampai 1,1500. Sedangkan di pada Desember juga itu saham global bertumbangan karena serangkaian faktor negatif yaitu isu perang dagang dan perlambatan ekonomi dunia. Wall Street mencatat performa terburuknya dalam satu dekade. Indeks Dow Jones menyentuh level terendah dalam 15 bulan dengan anjok 18% dari rekor tertingginya yang dicapai 3 Oktober lalu. Sedangkan indeks S&P 500 merosot 19,8% dari rekornya. Sementara itu indeks Nasdaq itu terjun 23,6% dari rekornya yang dicetak pada 29 Agustus. Meski di saat dolar masih dalam kondisi tren penguatan harga emas ternyata mampu menjaga pemulihannya. Di tengah kejatuhan dolar dan saham kiliran emas yang berperang sebagai safe haven. Harga emas kemungkinan mengakhiri tahun ini dengan penurunan tahunan pertama dalam 3 tahun. Sepanjang 2018 harga emas turun 4%. Namun sentimen membaik dalam beberapa bulan terakhir. Harga emas sedang menuju performa kuartalan terbaik dalam 2 tahun. Sepanjang kuartal 4 emas naik 35%. Jadi memang harga emas setelah menyentuh level tertinggi terendah dalam 20 bulan pada Agustus di 1160 atau 1160 memang terlihat adanya upaya pemulihan atau kenaikan. dan memasuki akhir tahun harga terus menanjak. Hal ini terjadi karena emas menjadi safe haven. Di saat pasar melihat bahwa kenaikan suku mula atau proses normalisasi depet itu mendekati akhir kemudian di saat yang sama saham bertumbangan. Nah terjadilah peralihan dana kembali ke logam Sementara itu harga minyak anjlok 35% sejak Oktober karena kekhawatiran mengenai oversupply dan perlambatan ekonomi global. Harga minyak di akhir Desember ini menyentuh level terendah dalam 17 bulan karena kekhawatiran mengenai pasokan yang berlimpah dan perlambatan ekonomi global yang dikhawatirkan dapat berdampak pada prospek permintaan. Ok setelah kita review pasar keuangan selama 2018 kita akan berada langsung ke outlook pada 2019 bagaimana proyeksi pasar keuangan dunia pada 2019 dan apa saja yang mungkin terjadi dan bagaimana prospek instrumen keuangan yang akan terjadi pada 2019 nanti pasar keuangan dunia mengakhiri 2018 dengan performa buruk karena isu perang dagang Brexit dan perlambatan global hasil outlook pasar di awal 2019 kurang lebih tidak jauh berbeda dimana kondisi masih beris terutama saham global nah itu saham global diperkirakan masih berfukuasi tajam pada 2019 dengan banyaknya tantangan di Januari mungkin saja ada dibawah setelah kejatuhan besar-besaran di akhir tahun namun tren diperkirakan tetap beris selama kondisi ekonomi belum banyak berubah agar kondisi pasar membaik sumber ketidakpastian yang meliputi ekonomi global harus selesai pertama adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan China yang dapat mengakhiri perang dagang isu perang dagang merupakan salah satu ketidakpastian yang menyebabkan berjolak di pasar keuangan tahun ini patut disebutkan bahwa isu tersebut juga merupakan faktor yang melambungkan dolar tahun ini karena mengangkat pamornya sebagai safe haven sumber ketidakpastian kedua adalah Brexit bila Uni Eropa dan Inggris mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu Maret 2019 maka bisa mencegah gejolak ekonomi besar dan berpotensi memberi dampak positif ke sentimen pasar kalau proses transisi berjalan mulus maka mengurangi ketidakpastian global dan ini tentunya bisa mengangkat Paul Sterling berakhirnya perang dagang dan kesepakatan Brexit bisa menjadi faktor yang melemahkan dolar selain itu dolar bisa melemah tahun depan karena prospek selesainya normalisasi kebijakan The Fed dalam dot-dot terbarunya The Fed memproyeksikan kenaikan sepungga dua kali tahun depan dan satu kali pada 2020 tapi tidak tertutup kemungkinan The Fed kesulitan menaikkan suku bunganya tahun depan karena beragam kondisi bila Powell dan kawan-kawan semakin berhenti tahun depan dolar bisa semakin terdekat jadi dengan adanya proyeksi suku bunga yang lebih sedikit untuk tahun depan ada potensi dolar bisa melemah pada 2019 bagaimanapun The Fed sudah menaikkan suku bunga beberapa kali dan efeknya sudah terasa di seluruh dunia bahkan gedung putih dalam hal ini Presiden Trump sudah menyampaikan kritik berkali-kali mengenai langkah yang dilakukan The Fed tersebut dan dengan kondisi global yang makin tidak menentu dan adanya potensi perlambatan global sepertinya mungkin saja The Fed kedepannya mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan tentunya The Fed mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku dengan kenaikan suku bunga yang sudah beberapa kali pasar berekspektasi bahwa kedepannya The Fed mungkin akan rem atau juga akan rehat sembari melihat dampak kenaikan yang dilakukan sebelumnya pada ekonomi apabila dan ini terutama ya bila terutama ekonomi Amerika itu melambat di tahun depan itu akan semakin mempersulit The Fed untuk bisa menaikkan suku bunganya secara agresif bahkan tidak terketuk kemungkinan kenaikan suku bunga semakin lebih sedikit nah bila skenario seperti itu ada potensi pelemahan pada dolar pelemahan dolar bisa semakin mengangkat emas yang selama kuarta keempat 2018 terus menunjukkan pemulihan di sisi lain emas juga bisa mendapat dorongan dari gejolak dan ketidakpastian pasar tahun depan saham Amerika tidak akan mendapat dorongan dari pemotongan pajak merosotnya stabilitas pasar dan adanya pembenahan struktural akan mendukung permintaan emas investor akan terus mengandalkan emas sebagai instrumen diversifikasi yang efektif dan pelindung terhadap risiko sistemik yang muncul dari gejolak pasar dan instabilitas politik dengan kata lain emas akan meraih kembali status safe haven jadi di saat dolar melemah karena tidak didukung oleh kebijakan deket dan apalagi bila ternyata ekonomi Amerika itu melambat itu akan mengurangi semakin mengurangi pamor dolar sebagai safe haven nah di saat yang sama itu akan mengangkat pamor emas sebagai safe haven jadi artinya gini dalam kondisi ekonomi membaik katakanlah ketidakpastian itu hilang itu ketidakpastian yang disebabkan oleh perang dagang atau isu brexit itu hilang dan ini bisa menguatkan mata uang major lainnya dalam hal ini sterling nah di tengah hilangnya atau berkurangnya sumber ketidakpastian tersebut itu akan membuat pasar semakin positif nah dalam kondisi itu itu dolar bisa melemah dan dalam kondisi bila dolar melemah itu harga emas bisa naik tapi di sisi lain Andrei kata Andrei kata ketidakpastian itu masih ada isu-isu seperti perang dagang isu seperti brexit isu seperti perlambatan global yang menyebabkan pasar berkejolak ini pun bisa saja menjadi faktor yang bisa mengangkat mak jadi dalam kondisi seperti itu dalam kondisi yang penuh ketidakpastian apalagi melihat kondisi ekonomi global semakin kurang bagus tentu the Fed akan semakin hobbis tentu the Fed akan melihat atau menyesuaikan pernyataan-pernyataan dengan kondisi yang berlaku dan itu akan semakin membuat dolar kehilangan favornya sebagai safe haven dalam kondisi tersebut emas bisa naik oke berikut adalah proyeksi harga emas dari berbagai bank pertama itu dari ini ya gold mensah gold mensah memproyeksikan harga emas bisa mencapai 1325 pada 2019 menurut gold mensah itu kenaikan harga emas di akhir 2018 itu menunjukkan sangat atraktif menurutnya bila ekonomi Amerika atau pertumbuhan Amerika semakin melambat tahun depan emas akan diuntungkan dari meningkatnya permintaan untuk aset-aset DPSI jadi untuk gold mensah memproyeksikan harga emas bisa mencapai 1325 pada tahun 2019 nanti kemudian GP Morgan Chase itu memperkirakan harga emas itu rata-rata di 1294 pada tahun 2019 nanti menurutnya apa ya dia juga melihat GP Morgan Chase juga melihat adanya reversal pada harga emas di 2019 nanti karena mereka melihat memproyeksikan adanya penurunan yield di tahun depan dan ini yield obligasi Amerika nah ini akan semangat mengangkat power emas kemudian credit squeeze itu memperkirakan harga emas untuk tahun depan itu rata-rata di 1250 jadi menurutnya komoditi dan terutama emas itu akan terapresiasi tahun 2019 nanti sementara itu Bank of America Maryland itu punya proyeksi yang optimis juga mengenai harga emas bahkan lebih optimis dari 3 bank sebelumnya jadi menurut Bank of America emas diproyeksikan akan semakin naik ke depan karena adanya kekhawatiran mengenai membengkaknya defisit anggaran Amerika dan isu perang dagang Bank of America Maryland itu memproyeksikan harga emas bisa mencapai 1350 pada tahun depan kemudian ABN AMRO itu jauh lebih tinggi lagi memproyeksikan harga emas bisa ke 1400 menurutnya akan harga emas itu akan semakin tinggi tahun depan karena harganya akan semakin atektif karena orang maksudnya investor lebih tertarik pada emas dibandingkan instrumen-instrumen keuangan lainnya sementara itu untuk HSBC memperkirakan harga emas di 1292 pada tahun depan nanti menurutnya dengan rally global atau kondisi saham global yang sudah berbalik arah HSBC melihat adanya ketidakpastian nah ini menjadi faktor yang akan mengangkat harga emas tahun depan sementara itu untuk commerce bank nah ini commerce bank proyeksinya lebih optimis lagi dia memperkirakan harga emas bisa mencapai 1500 pada tahun 2019 karena menurutnya meski masih banyak hedge fund atau manager investasi yang beris terhadap emas kondisi akan berbalik pada 2019 nanti jadi akan terjadi reversal besar pada tahun depan nanti dengan tidak ada katalisi baru commerce bank memperkirakan harga emas bisa mencapai 1500 pada 2019 nanti oke berikut saya sampaikan summary dari kaleidoscope 2018 dan outlook 2019 nanti di awal 2018 pasar bergejolak karena isu shutdown tapi isu itu juga lah yang menyebabkan pasar terpunjang di akhir tahun pasar juga resah dengan perang dagang antara Amerika dan China meski ada upaya untuk merunding pasar masih skeptis deal bisa dicapai dalam waktu dekat The Fed menaikkan suku bunganya 4 kali sepanjang 2018 namun untuk 2019 diproyeksikan kenaikan hanya 2 kali Uni Eropa dan Inggris hingga akhir tahun ternyata belum mencapai kesempatan Brexit dengan waktu 390 hari lagi keduanya bersiap mengantisipasi kemungkinan no deal Brexit salam global mencatat performa buruk sepanjang 2018 meski sempat mencatat rekor di pertanian tahun harga emas sempat mengalami kejatuhan tajam pada 2018 namun terjadi pemulihan di akhir tahun dan diproyeksikan semakin cerah pada 2019 oke saya persilahkan kepada rekan-rekan audiens untuk menyampaikan pertanyaan dari Kalidoskop 2018 dan Outlook 2019 ini mungkin ada pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi pada 2019 nanti sudah saya bisa mengulang lagi ya pada 2019 nanti ada berbagai skenario katakanlah skenario dua sumber ketidakpastian seperti perang dagang dan brexit itu selesai nah ini akan memberi sentiment positif pada market sentiment positif pada market bila perang dagang selesai Amerika dan China itu mencapai kesempatan dan Uni Eropa dan Inggris mencapai kesempatan nah itu bisa mengurangi sumber ketidakpastian di tahun depan nah ini tentu bisa memberi dampak positif pada market dalam kondisi itu mata uang major lainnya bisa menguat dan ini bisa membuat dolar itu semakin melambat apalagi bila ternyata 2019 nanti ternyata dapat semakin dovis kemudian juga pada 2019 nanti kemungkinan ekonomi Amerika itu bisa semakin melambat karena meredahnya atau sirnanya efek pemotongan pajak nah ini ini bisa menjadi indikasi bahwa kemungkinan ekonomi Amerika tidak akan sebagus tahun ini pada 2019 nanti nah ini bisa menjadi faktor yang bisa membuat the Fed itu semakin hati-hati dalam menyampaikan perjataan bahkan tidak tetap kemungkinan kesulitan untuk menaikkan sebuahnya nah ini bisa membuat dolar akhirnya lemah dan kemudian di saat yang sama mata uang major lainnya bisa menguas dalam kondisi ini ini bisa menjadi faktor yang mengangkat emas namun andai kata ternyata sumber-sumber ketidakpastian itu masih ada apalagi apalagi tidak ternyata worst case scenario terjadi perlambatan global yang tajam atau terjadi bijolak market yang besar dimana kondisi global ternyata tidak secerah yang diharapkan atau malah ekonomi global ternyata surap pada 2019 tentu itu akan membuat bangsa-bangsa yang terlalu lain semakin hati-hati termasuk dalam kondisi itu bisa dikatakan itu bisa terjadi dimana semua instrumen keuangan itu bisa mengalami tekanan dalam kondisi itu emas yang bisa menjadi juaranya bila banyak begitu banyak sumber ketidakpastian yang membuat saham mata uang itu melemah itu emas bisa menjadi safe haven kembali oke kalau ternyata tidak ada pertanyaan saya akhiri webinar hari ini sampai jumpa dalam webinar berikutnya terima kasih dan selamat sore selamat menikmati Terima kasih.